Oke teman-teman, disini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang ELCB dan MCB Group yang benar. Jadi banyak yang share ke saya, bagaimana cara memasang ELCB tetapi ELCB-nya tidak berfungsi. Nah, jadi begini teman-teman untuk caranya. Jadi yang pertama kita akan pasangkan dulu fasa dan netral dari PLN atau dari KWH meter. Pasangkannya harus dari atas teman-teman. Disini sudah ada kodenya N, berarti disini yang fasa, disini yang netral. Kita langsung pasangkan saja fasa dan netral dari KWH meter masuk ke atas ELCB, harus dari atas. Nah, harus kayak gini untuk pasangnya, fasa dari KWH meter masuk ke arah sini ya, karena disini yang netralnya masuk ke kode N yang ada di ELCB. Biasanya sudah tertera kodenya N, disini lihat. Nah, untuk selanjutnya, pemasangan yang setelah ELCB, yaitu disini. Disini ada petunjuk panahnya N ke kanan. Kalau di ELCB, sin ya. Kalau yang di merk lain, sepertinya sama juga. Silahkan dilihat saja, pasti ada kodenya. Nah, keluaran yang N ini, yang netral ini, kita pasangkan ke terminal kuningan yang ada disini. Nah, saya pasangkan dulu saja, nanti saya jelaskan lagi. Nah, perhatikan teman-teman. Jadi, dari netral yang keluaran ELCB, dimasukkan ke terminal kuningan ini, sebagai penghubung antar netral nanti ke instalasi rumah. Selanjutnya, sekarang akan saya pasangkan fasanya. Fasanya itu, yaitu yang sebelah kiri yang ELCB ini. Jamparkan saja ke MCB satu pasa grup 1 dan ke grup 2. Kita buat jamperan nanti langsung dimasukkan ke grup 1 dan grup 2. Oke, saya pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Nah, bisa dilihat teman-teman. Dari keluaran fasa ELCB, dimasukkan ke MCB grup 1. Dan dari MCB grup 1, dimasukkan juga ke grup 2. Istilahnya mah, di jamperkan. Nah, banyak yang nanya-nanya, untuk yang masuk ke MCB satu pasa itu, kok tidak dari atas? Saya pasangnya selalu dari bawah. Nah, teman-teman perlu diperhatikan. Untuk pemasangan ke MCB satu pasa ini, kalau saya lihat di puil ya, bahwa bisa dari bawah, bisa dari atas. Inputannya itu bisa dari bawah, bisa dari atas. Silahkan saja, MCB ini akan tetap memproteksi. Saya sudah mengujinya secara langsung di kampus saya. Dan di puil pun, pemasangan MCB itu ada yang dari bawah dan ada yang dari atas. Jangan diperdebatkan, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk pemasangan ke instalasi rumahnya. Untuk pemasangan ke instalasi rumah, saya akan contohkan ke lampu ini. Jadi, nanti ada dua buah lampu di sini, akan saya hubungkan dari MCB grup satu dan grup dua. Begitupun juga netralnya. Oke, saya akan pasangkan dulu ke lampu, nanti saya akan jelaskan satu-satu supaya teman-teman pada paham. Nah, teman-teman bisa dilihat hasilnya seperti ini. Jadi, dari MCB grup satu keluarannya, yang dari atas ya, dimasukkan ke grup satu lampu atau ke instalasi rumah. Selanjutnya, yang grup dua, MCB-nya dari atas dimasukkan ke instalasi rumah juga. Jadi, ini grup satu, grup dua. Dan untuk netralnya digabungkan saja, tidak apa-apa, kayak gini. Yaitu di terminal kuningan ini. Harus dari keluaran ILCB ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Langsung ke instalasi rumah. Nah, jika sudah kayak gini, sudah Wires pemasangannya. Nah, jika teman-teman ingin memasang grounding, teman-teman tinggal sambungkan saja di terminal kuningan ini. Nah, baru dari terminal kuningan dimasukkan ke tanah. Dan grounding yang dari terminal kuningan ini dimasukkan ke grup yang ada stop kontaknya. Kalau di sini saya contohkan yang grup dua untuk ke instalasi stop kontak, maka pasangkan saja di grup dua. Atau jika di grup satu, silakan pasangkan di grup satu. Di sini saya contohkan, bagi teman-teman yang kesulitan memakai grounding, dan di rumahnya ingin memakai pengaman tambahan, ya harus wajib memasang ILCB supaya ada pengaman tambahan untuk instalasi rumah kita. Oke, sekarang saya akan uji coba bagaimana untuk instalasi rumah ini. Apakah sudah berhasil? Saya akan on-kan dulu untuk ILCB-nya. Lihat. Nah, sudah on. Lalu saya akan coba on-kan MCB grup satu. Tiga, dua, satu. Nah, ke instalasi rumah grup satu sudah menyala atau sudah ada tegangannya. Sekarang saya akan coba ke instalasi grup dua. Kita on-kan. Tiga, dua, satu. Nah, instalasi grup dua juga sudah on atau sudah ada tegangannya. Nah, jika kita sudah memasang ILCB di instalasi rumah, kita wajib setidaknya dua minggu sekali menguji ILCB ini dengan cara menekan tes reguleri ini. Saya akan coba tes reguleri ini apakah akan trip ILCB-nya. Lihat. Tiga, dua, satu. Nah, trip teman-teman. Jika teman-teman sudah pasang ILCB, ya minimal dua minggu sekali lah uji coba ILCB ini. Jika sudah, kita reset. Kita on-kan kembali. Maka instalasi rumah kita ada bertegangan kembali. Dan untuk uji coba secara langsung dan secara real, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya atau teman-teman bisa klik link yang ada di atas ini. Itu adalah uji coba trip ILCB secara aktual, teman-teman. Oke, jadi segitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.